Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ingin memperhatikan hal seperti itu, ada jalur komunikasi yang positif, ada jalur komunikasi yang sangat sopan, ada jalur komunikasi yang punya budaya dan punya etika. Ya, jangan selalu mentah-mentah mahasiswa merasa lebih hebat, merasa lebih apa, selalu keinginan itu disampaikan dengan protes-protes. Sampai-sampai saya katakan ada yang mempengaruhi anak-anak mahasiswa, mungkin dari mantan-mantan mahasiswa juga, dengan cara-cara tidak etis. Ingin minta perhatian membangun asrama, tapi dengan cara-cara membentang sepanduk, menolak GOR. Apa hubungannya? Apa hubungannya pembangunan Gorontalo-Ottar Redrut yang sudah dicanangkan atau groundbreaking-nya langsung oleh Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dan beberapa kementerian untuk membantu kemancetan di provinsi Gorontalo dihubungkan dengan masalah pembangunan asrama Ono Catur. Ini sangat terkenankan. Dan saya paling tidak suka dan sangat disayangkan, orang-orang yang mengaku intelek, orang-orang yang mengaku merasa hebat, justru punya pemikiran-pemikiran yang sangat dangkal. Saya katakan dangkal, kenapa? Karena tidak hubungan. Karena ini uang pemerintah, uang pemerintah itu bertanggung jawab, bukan satu senyataan gambar, seperti apa asrama ini. Waris yang diberikan kepercayaan itu mahal berpihak kepada kita, sehingga akan keluar, karena kalau tidak ada sertifikat, disini sama ketat kita memajukan di MPI, ini mendirikan banyak suara juga kepada teman-teman. Terima kasih. Alhamdulillah saya mendapatkan laporan untuk pembangunan Gor. Sekarang sudah tahap akhir. Dari lima paket ya, pembangunan Gor untuk tahun 2015 itu ada lima paket. Jadi paket satu, dua, tiga, dan empat. Satu paket dan dua paket itu sampai pengerasan. Tapi paket dua, tiga, empat, dan lima itu sampai pengasmalan. Insya Allah sudah sampai dengan Kecamatan Boto Barat. Tahun 2016 dapat anggaran lagi yang cukup besar, termasuk pembangunan ada kurang lebih empat jembatan akan dimangun di situ. Dan insya Allah tahun ini sudah berapa ruas yang bisa digunakan untuk menghindari kemacetan, dan tahun depan kita maksimalkan lagi. Termasuk pembangunan lahan juga, Alhamdulillah sekarang sudah di wilayah Limboto Barat, daerah Daina Asana, sampai menuju ke isimu di bawah, itu sudah berjalan banget. Insya Allah tahun ini selesai untuk wilayah ke isimu. Dan tahun depan juga kita anggarkan lagi untuk pembangunan. Bagi saya itu orang-orang yang tidak paham atau belum paham, belum paham tentang apa GOR. Jadi saya rasa wajar-wajar saja. Karena mereka belum paham, mereka belum tahu, sehingga mereka mempertanyakan. Tetapi ada juga para elit yang sengaja memperkeru permasalahan saya, karena GOR itu belum penting. Nah dari segi apa, tapi mereka tidak punya konsep. Saya berani nantang mereka untuk, kemarin kan juga ada acara di UMG, dengan acara Gerontala Menggugat, memaparkan tentang GOR dan beberapa, salah satunya GOR. Nah sudah dipaparkan semua tentang GOR. Katanya kemahalan-kemahalannya lihat dari sisi apa. Murah dan mahal itu harus ada dasarnya kan, kegantungannya. Ini terlalu mahal ya, mahal ya. Sama dengan orang membeli mobil, ini mobil mahal ya tentunya kalau mobil Mercedes, mobil BMW mahal. Kalau enggak ada punya uang ya beli, kalau ya tetap ada bukannya murah, seperti itu. Mungkin kurang sosialisasi dan kurang pemahaman. Atau mungkin juga ada intrik-intrik politik lain yang mereka sengaja mainkan, dengan ya mungkin ada tujuan-tujuan lain lah, namanya juga. Dan bagi saya, masalah pro-kontra itu biasa. Selama itu kita bisa bertanggung jawabkan, selama itu niat kita untuk membangun GOR dan Talu ketemu orang banyak, saya tidak peduli, saya akan jalan terus, demi untuk kejahatan daya terbentara dan kebagian protes-bentara. Silahkan, protes. Silahkan, tapi harus yang konstruksif dan harus punya, apa namanya, solusi yang disampaikan kepada kita. Selamat menikmati.